Hai cofrens, pada soal ini kita tahu uang A, uang B, dan uang C Sekarang kita diminta untuk menentukan perbandingannya Yang A adalah perbandingan uang A dibanding dengan uang B Jadi kita tulis A dibanding dengan B Nah A itu kan ada 600.000 rupiah Jadi kita tulis aja disini 600.000 Lalu dibanding dengan disini B nya adalah 750.000 rupiah Jadi disini kita tulis aja 750.000 Nah disini rupiahnya gak perlu kita tulis karena nanti akan dicoret Seperti kita coret disini 0 nya sama-sama ada 3 Jadi kita coret disini bisa kita coret lagi 0 nya 1 Nah kemudian 60 dibanding dengan 75 Kalau kita ingin sederhana dapat kita bagi dengan 15 Jadi kita proleh disini 4 Kemudian kita banding dengan 5 Jadi ini adalah perbandingan uang A dan uang B Lalu untuk pertanyaan yang B Uang B dibanding dengan uang C Jadi disini B Lalu kita bandingkan dengan C Nah B itu 750.000 Jadi kita tulis aja 750.000 Disini akan kita banding dengan uang C itu ada 3 juta Jadi kita tulis 3 juta Berarti disini 0 nya ada 3 Nah disini pertama kita coret dulu 0 nya Disini ada 4 Disebelah sini juga 0 nya 4 bisa kita coret Jadi 75 dibanding dengan 300 Kalau kita bagi dengan 15 Maka dapat kita proleh 5 dibanding dengan 20 Lalu sama-sama bisa kita bagi 5 Jadi 1 dibanding dengan 4 Ini adalah perbandingan uang B dan uang C Lalu pertanyaan yang C adalah uang A plus B dibanding dengan C Sekarang A plus B nya adalah 600.000 ditambah dengan 750.000 adalah 1.350.000 Jadi disini dapat kita tulis 1.350.000 Lalu disini akan kita banding dengan uang C nya adalah 3 juta Jadi 3 kemudian disini 0 nya ada 6 Nah berarti yang 0 nya kita coret dulu Disini 0 nya ada 4 Di sebelah sini juga 0 nya ada 4 Jadi 135 dibanding dengan 300 Dapat kita bagi dengan 15 Jadi perbandingannya adalah 9 Lalu dibanding dengan 20 Karena 135 dibagi 15 adalah 9 Dan 300 dibagi 15 adalah 20 Nah sekarang untuk pertanyaan yang D Perbandingan antara uang A Lalu dibanding dengan uang B Lalu dibanding dengan uang C Nah uang A itu ada 600.000 Jadi 600.000 kita banding dengan uang B Yaitu 750.000 Kemudian kita banding dengan uang C Disini ada 3 juta Jadi 3 lalu disini kita tulis dulu 0 nya ada sebanyak 6 Nah sekarang 0 nya dapat kita coret terlebih dahulu Jadi disini 0 nya ada 4 Disini kita coret 0 nya 4 Disini kita coret 0 nya 4 Jadi 60 dibanding dengan 75 Dibanding dengan 300 Apabila semuanya kita bagi dengan 15 Maka jadi 4 Lalu dibanding dengan 5 Lalu dibanding dengan 20 Sekian dan sampai jumpa di soal berikutnya Terima kasih